Halo selamat pagi kali ini saya akan membahas tentang cara menjumlah di Microsoft Word yaitu kita akan menjumlah di desain sebuah nota ya satu contoh disini saya mempunyai sebuah nota nota transaksi oke jadi saya akan menjumlahnya disini secara otomatis ya nanti jumlahnya misalkan disini ada nota service ya service hp handphone ya jumlahnya satu unit harga satuan karena satu unit servisnya biayanya yaitu Rp150.000 dan servis laptop juga laptop satu unit Rp250.000 dan disini servis tv ya ini misalkan ya servis tv kita tulis tv LED totalnya 2 misalkan disini total 2 Rp450.000 Rp450.000 dan disini servis kulkas kulkas totalnya 1 Rp250.000 misalkan ya lalu disini servis lagi yaitu kamera ya kamera yang kita kasih disini servis kamera 1 unit total biaya kena Rp75.000 oke sekarang bagaimana cara menjumlahnya ya dari ini dari sini ke sini jumlahnya nanti disini jumlah totalnya ya oke caranya seperti ini pertama kita perhatikan pada tabel ini ya kita harus tahu nama dari setiap sel ini ya urutannya apa lalu di Excel kan tertulis A B C D E ya sama di Microsoft Word juga sama untuk tabel kalau hitungannya seperti ini 1 A B C D E oke nah nah sedangkan untuk kolom kebawahnya hitungannya ke atas ya 1 2 3 4 5 6 ya hitungannya ke bawah lalu ini sampai halaman modelnya seperti ini berarti 6 7 8 9 oke kita sudah tahu posisi urutannya ya nah jadi kita jumlah ini jadi posisi ini berada di nomor urut 2 ya kan ini 1 2 2 dan diberada kebawahnya hitungannya E jadi berada di kolom E berarti E 2 disini S 2 nah disini akhir terakhirnya yaitu urutan 1 2 3 4 5 6 berarti disini di kolom E 6 ya nah sekarang mouse nya kita tempatkan di hasil akhirnya disini oke jika sudah berada di hasil akhirnya kita masuk logout lalu masuk formula nah di formula nah ini di formula disini pada bagian ini kita hapus saja biarkan kolom ini ya kolom bukanya tetap masih ada ini berada di kolom E ya tadi perlu ingat A B C D E E nomor 2 ya ini nomor 2 jadi kita tulisnya disini E 2 nah E 2 seperti ini titik 2 ya dipisah dengan titik 2 dan 1 2 3 4 5 6 nah ini posisinya 6 hasil di akhir 6 nah sekarang tulis E 6 nah nanti jumlahnya terlihat disini lalu klik ok nah ini dah hasilnya ya jadi 1.182.000 jumlah totalnya oke jadi cara menjumlahnya seperti itu yang yang perlu anda perhatikan cuma urutan tabelnya saja anda perhatikan ya posisinya dimana misalkan ini kan A B C D E nah ini kolom E jadi codingnya seperti itu dan ini untuk kolom kebawahnya hitungannya 1 2 3 4 5 6 ya kebawah itu 6 7 dan 9 dan seterusnya kalau kebawahnya pakai nomor kalau ke sampingnya itu pakai huruf ya oke jadi seperti itu sangat mudah salih cara menjumlah di Microsoft Word semoga bermanfaat selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati